Halo coy, balik lagi di channel gua Di video kali ini gua akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sosial media gua nih Di komen-komen youtube Jadi buat temen-temen yang suka nanya di komentar di bawah ini Silahkan tanya aja semua komen lu, gua baca semua Dari komen yang bermutu sampai yang gak bermutu, gua baca semua Oke, kita jawabin beberapa pertanyaan yang seru-seru ya Jadi buat yang mau nanya-nanya, silahkan nanya aja di bawah ini Sebisa mungkin kalau gua bisa jawab ya gua jawab gitu Kalau gua gak bisa jawab ya gua gak jawab Kalau lu nanya, bang kapan corona ini berakhir ya? Gua gak bisa jawab, yang pasti silahkan aja, bertanya aja Oke, ini ada pertanyaan dari, kita bacain yang seru-seru aja ya Yang asoy-asoy saja Ini pertanyaan dari Hikmat Defriansyah Bang, cara ngolah pentatonik jadi melodi atau nada blues itu gimana bang? Oke, Hikmat Defriansyah Sebenernya pada dasarnya scale blues gitu sama pentatonik itu sama men gitu Cuman beda satu nada saja gitu Jadi misalnya kita coba ya, misalnya di A ya Misalnya ada pentatonik A minor kayak gini Kalau di blues, scale blues A nya ya Jadi dia cuman ada penambahan blue note disininya gitu Kalau ngolah-ngolah nya itu ya sama aja Kayak lo main blues pada umumnya cuman lo tinggal gak masukin blue note nya aja gitu Kalau lo udah tau pentatonik itu akan sangat lebih mudah untuk main blues Karena pada dasarnya scale nya sama Cuman beda si blue note nya doang gitu Kalau lo tanya gimana caranya Standar sih, tinggal olah rasanya aja Misalnya kalau kita punya scale pentatonik kayak gini Nah tinggal low low-low aja sih Ini kan scale pentatonik semua ya Nah kali ini blue notenya ya Kalau pentatonik, pentatoniknya doang ya lo tinggal Ah, kebiasaan blue note Kalau pentatonik doang ya tinggal Tinggal lo olah rasanya aja sih, acak-acak nadanya aja sih Jadi kalau lo bilang gimana caranya Kemarin-marin gue sempat bikin banyak video tentang olah rasa Boleh di cek lagi videonya gimana caranya Yang pasti scale pentatonik itu mirip banget ke air blues gitu Jadi kalau caranya gimana ya tinggal olah rasanya aja Oke, semoga berhikmat ya Berhikmat ya untuk jawaban ini ya Jadi ngolahnya sama aja kalau ngolah scale blues sama aja gitu Karena pentatonik kan dasarnya adek kakak sama scale blues Jadi begitu ya Cukup, cukup, cukup berhikmat ya mudah-mudahan ya Untuk mendengarnya ya Oke, ini dari Ruben Gembul Anjay, pasti gembul nih orangnya Bang, kalau main blues plus rhythm jadi satu gimana bang? Bahkan sampai walking bass-an Walking bass-an Iya, walking bass-an ya Oke Gimana caranya main blues plus rhythm-nya gimana? Oke Ini pertanyaan yang menarik nih Jadi gimana caranya nih kita main blues Main rhythm sambil melodi Sampil walking bass Kayak gimana caranya Yang pertama itu Kunci-nya pertama lo harus Tau 12 bar blues-nya itu Dan 12 bar blues-nya itu Kalau bisa udah di luar kepala men Udah merasuk Ke jiwa men Jadi Saat lo main itu 12 bar itu udah Bener-bener nyatu sama lo gitu Baru lo tinggal Kasih scale-nya Blues-nya itu gitu Dan kalau walking bass Ya lo tinggal kasih variasinya aja gitu Contohnya itu Contohnya ya Contohnya gue Bikin simple Gue main 12 bar blues Sama gue masukin Leaks-nya dulu ya Leaks-nya coba Tersederhana aja Misalnya gini Jadi gue ngambil leaks Cuma seputangan sini doang Kita main di A ya Contoh Misalnya ada 12 bar blues kayak gini G entrepaskan file Ami Gat Terima kasih. Nah, contohnya gitu kan, itu simpelnya gitu. Kalau lo bilang kayak sampai walking bass, itu karena udah banyak variasi-variasi. Ya, contohnya. Nah, kalau lo udah mulai expert atau udah mulai mahir, ya lo bisa lebih banyakin masukin variasi. Ntar walking bass-nya lo mau bikin gimana atau lix-nya bikin gimana. Yang paling penting 12 bar blues-nya harus tepat sasaran gitu. Jadi saat dia pindah, lo harus pindah gitu. Gimanapun itu, dia pindah, lo harus pindah gitu. Misalnya, lo bisa paduin mayor-minor, terus lo kasih walking bass, lo lebih banyak variasinya. Mungkin kayak gini yang jadi contohnya. Sampai jumpa. Nah, contoh kayak gitu ya. Contoh simpelnya lo bisa belajar step awalnya begitu. Kalau lo udah mahir, lo bisa banyakin variasi. Intinya variasi itu ya tergantung jam terbang lo. Yang penting fondasinya tau dulu nih. 12 bar. Yang paling penting sih 12 bar blues-nya, men. Oke. Semoga bisa terjawab ya. Si gembul ini. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir di video kali ini nih. Muhammad Al-Ghivari. Bang mau nanya, banding itu buat mencapai nada yang dituju? Atau hanya biar berasa feel-nya aja? Kalau misalnya dari G di banding 2 nada, apakah bakal keluar dari scale? Oke. Ini pertanyaan yang cukup menarik dari Muhammad Al-Ghivari. Iya, bener sekali. Banding itu untuk mencapai nada yang dituju. Bukan untuk feel-nya doang, men. Jadi, banding itu sama aja lo harus tetap dalam koridor scale yang ada. Contoh, misalnya ada nada seperti ini. Tapi lo mau pakai banding, jadi lo bisa banding. Nadanya harus tepat dan akurat di nada yang lo mau itu. Jadi, banding itu bukan buat feel-feel doang gitu. Kalau buat feel-feel doang akan berasa fals gitu. Jadi, banding itu harus tetap di dalam nada yang ada gitu. Itu harus dan wajib hukumnya. Ini nadanya sama, cuman yang satu gue banding, satu gak gue banding. Misalnya. Ya, kan? Contohnya kayak gitu. Jadi, banding itu harus tepat sasaran. Dan kalau lo tadi tanya, misalnya di G, gue banding dua note. Misalnya. Kan G di sini ya. Dua notenya berarti satu, dua. Di B. Banding berapa note pun itu sebenarnya gak masalah. Asalkan tetap di koridor scale yang berlaku ya. Misalnya kalau gue main di G, banding dua notenya di nada yang sesuai sama scale-nya gak masalah gitu. Atau mau banding berapapun gitu sebenarnya gitu. Cuman tetap di koridor yang berlaku. Dan ada beberapa kasus misalnya, ada gitaris yang bandingnya gak di luar scale. Misalnya seperti itu ya. Itu udah bagian dari musikalitas yang dia bikin, atau lagu-lagu yang dia bikin, atau experience yang dia bikin gitu. Yang pasti pada dasarnya, nada yang kita banding harus sesuai scale. Kalau ada beberapa kasus yang di luar scale, ya itu udah bagian dari perkembangan zaman yang ada. Dia mau bikin sesuatu yang beda. Mungkin seperti itu ya. Tapi pada dasarnya harus sesuai sama scale. Oke, jadi semoga terjawab pertanyaannya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya ya, nanya aja di bawah ini. Dan kalau ngomongin banding itu sangat penting ya di blues ya. Banding itu udah bagaikan nafasnya di blues. Jadi kalau bisa ya ini penting. Ini pertanyaan bagusnya sekalian buat teman-teman yang baru belajar nih. Banding itu harus sesuai sama scale dan nadanya nggak false. Atau nggak cuma sekedar nge-feel-feel doang. Tapi feel-nya itu ditambah sama scale-nya yang kita tahu gitu. Jadi contoh untuk belajar banding yang sederhana itu. Misalnya kalau supaya teman-teman nggak tersesat. Anjing, tersesat. Jadi misalnya kayak ada nada kayak simple aja misalnya. Jadi kita latihannya kita tahu nada yang kita tuju kayak gini. Tapi kita banding karena kita udah denger kan nih nadanya nih. Oh, gue harus banding kesini nih. Ntar lama-lama akan terbiasa gitu. Karena kita harus latihan pencapaian nada yang kita pengen. Kita udah denger. Jadi kita bisa tahu nih kemana nih. Nggak ketinggian atau kerendahan. Jadi harus pas, tepat, sasaran. Itulah banding yang baik. Oke, semoga terjawab. Dan terima kasih. Bye. 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 Terima kasih.